Ini tanggal 14, coba setuju! Sebanyak 380 tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat FKT ATM Kota Cilegon, Rabu 31 Januari, mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ada pun alasan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Cilegon mendukung pasangan Capres nomor urut 2 ini, seperti diungkapkan Ketua FKT ATM Kota Cilegon, Kiai Haji Nawawi Sahim. Salah satunya karena menilai pasangan ini memiliki rencana program yang baik, yakni program makan siang dan susu gratis. Menurutnya program itu bisa membawa dampak positif bagi sekolah dan pondok pesantren jika program itu nantinya benar-benar dijalankan. Dari programnya ya, program dari perhatian terhadap sekolah dan pondok pesantren, ini kan untuk pembiayaan-pembiayaan makan siang itu yang luar biasa setiap pesantren pesantren. Dan kalau ini digratiskan pada siang hari, paling tidak makanannya sudah 4 sehat 5 sempurna, nah di situ juga pembiayaan orang tua terkurangi. Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, Heldi Agustian, mengatakan deklarasi hari ini digelar atas hasil diskusi para alim ulama berkenaan dengan adanya program makan siang dan susu gratis dari Paslon nomor urut 2. Dengan adanya deklarasi dukungan para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Cilegon, pihaknya berharap Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bisa menang satu putaran pada pemilu 14 Februari mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.